Intro Halo sahabat assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpar ruah dan juga berkah untuk sahabat semua Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Bemla Nayak Balaji mengemudikan mobil Dhani melewati daerah hutan lindung dan pegunungan di tengah malam Ia membelah gelapnya malam dengan penuh kehati-hatian karena membawa atasannya yang bernama Daniel Syekar yang tengah tertidur di kursi penumpang Balaji sedikit memelankan laju kendaraannya ketika melewati sebuah posko yang dijaga beberapa orang polisi Yang sedang memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan yang lewat Ia menghentikan laju kendaraannya dan menyapa polisi yang mendekatinya Polisi itu meminta Balaji menunjukkan surat-surat kendaraan yang ia miliki Balaji menunjukkan surat izin mengemudinya tapi beberapa polisi memeriksa dari luar Tentang kondisi dalam kendaraan dan mereka melihat beberapa botol minuman beralkohol Karena keingin tahuan para polisi, salah satu anggota polisi membuka pintu kursi penumpang Hingga Dani terjatuh dan terkejut membuatnya terbangun dari tidur Dani tanpa banyak membuang waktu menghajar salah satu dari mereka Dan saat ia tengah menghajar salah satu polisi tersebut dan mau menghantamkan kepalanya ke batang pohon Ia dikejutkan oleh sebuah sinar yang menyilaukan matanya dari sebuah senter seorang polisi Hal itu membuat Dani menghentikan aksinya Dani terdiam saat Nayak memintanya mengikuti perintahnya untuk kebaikan semua yang ada di tempat itu Kemudian polisi yang bernama Bemla Nayak itu mampu menenangkan Nayak Memerintahkan semua anggotanya untuk membawanya Dani dan supirnya masuk ke mobil mereka dan meninggalkan posko jaga menuju kantor polisi Mobil mereka berjalan beriringan melewati gelapnya hutan dan malam yang sangat mencekam Di kantor polisi Anggota polisi lain membawa bukti minuman beralkohol sebanyak 300 liter Yang dibagi menjadi beberapa botol Balaji hanya terduduk diam Menunggu pemeriksaan sementara Dani diperiksa dan menanyakan alasan Dani membawa begitu banyak alkohol di dalam mobilnya Dani beralasan ia tidak bisa bila tidak mengonsumsi minuman keras Nayak merasa bingung karena Dani sama sekali tidak merasa bersalah Ataupun menyesali karena telah membawa minuman beralkohol tersebut dalam jumlah yang sangat banyak Hal itu tentu merupakan pelanggaran Hingga Nayak memerintahkan anggotanya untuk membuat FER sebagai pengantar mengantarkan Dani ke penjara Namun Dani bukannya menyadari kesalahannya Malah dengan sombongnya menantang Nayak Melihat Dani yang sombong Nayak meninggalkannya ke ruangannya untuk menenangkan diri Semua barang bawaan Dani disita ke polisian termasuk handphone dan juga dompetnya Salah satu anggota polisi yang menyita handphone Dani mencoba memeriksa kontak yang tersimpan di HP tersebut Mereka terus memeriksa semua kontak yang ada di dalam HP tersebut Hingga mereka terkejut melihat nama Tuan Chandra Rauh tersimpan di kontak Dani Di dalam ruangan Nayak mendengarkan semua yang dibicarakan oleh anak buahnya Hingga saat Nayak mendengar beberapa keributan langsung keluar dari ruangannya Dan setelah mendengar ada nama Chandra Rauh tersimpan di kontak Dani yang merupakan menteri dan Dani merupakan putra menteri tersebut Nayak melangkah keluar kantor polisi sambil membawa HPnya Ia berniat untuk memberitahu Inspektur Kondadaram apa yang telah terjadi di sini Ia juga mengatakan mereka telah membuat FIR untuk Dani Nayak juga menyebut nama Chandra Rauh di dalam percakapannya Hingga Kondadaram meminta Nayak untuk membatalkan FIR yang telah dibuat Karena ia tidak ingin semua anggotanya terlibat dengan Chandra Rauh dan bisa membahayakan mereka Namun perintah Kondadaram yang tidak sesuai dengan hatinya dan Nayak pun memutuskan tidak mengikuti perintah Inspekturnya Ia meminta Dani untuk masuk ke ruangannya Dan mengatakan kalau ia tetap akan memproses Dani Dan memenjara Dani 10 hari sebagai prosedur dari pemeriksaan yang telah ia lakukan terhadap Dani Mendengar hal itu, Dani marah dan melihat kemarahan Dani di hadapan Nayak Semua anggota polisi mengunci pintu dan menyiapkan borgol Dengan penuh kemarahan, Nayak membuka lemarinya yang berisi beberapa senjata yang ia miliki Ia mengambil salah satunya dan menodongkan pada Dani Dengan tangan gemetar, menahan amarah karena Dani tidak sama sekali menghargai dirinya Melihat hal itu, nyali Dani menciut Dan akan mengikuti kemauan Nayak hingga suasana kembali kondusif Tapi tiba-tiba, Dani kembali berulah Ia menginginkan meminum minuman keras tersebut Dan ia berjanji Akan mengikuti keinginan Nayak Bila Nayak mengikuti keinginannya juga Nayak mencoba bersabar Menghadapi sikap Dani yang begitu menjengkelkan Hingga mau tidak mau, Nayak mengikuti keinginan Dani Nayak memanggil Harini Seorang polisi wanita yang biasa membuatkan kopi dan teh untuk petugas di sana Ia meminta Harini mengambil salah satu botol minuman tersebut beserta gelasnya Harini pun menurutinya Dan membawa minuman serta gelasnya ke dalam ruangan Nayak Saat Nayak membukakan botol minuman bersama Harini Tanpa mereka sadari Dani mengambil handphonenya dan melihat kesempatan itu Untuk merekam Nayak saat membuka botol tanpa diketahui oleh Nayak Ia tersenyum penuh kemenangan karena dengan menggunakan rekaman ini Ia bisa membalaskan perlakuan Nayak kepadanya Nayak meletakkan gelas yang sudah berisi minuman kohol tersebut di hadapan Dani Dengan cepat, Dani menenggak minuman tersebut Dan Nayak hanya melibatkannya tanpa mau menyentuh minuman haram tersebut Tak lama setelah Dani meminum minumannya, Nayak pergi dari kantornya dan kembali ke rumah Nayak yang telah kembali ke rumahnya langsung duduk di meja makan menemani istrinya Suguna Yang menyiapkan sarapan roti kesukaan suaminya Nayak yang sudah menikah selama 10 tahun dengan Suguna sudah memiliki seorang putra Kehidupan mereka bahagia dan Suguna juga bekerja sebagai polisi di bagian forensik Satu kantor dengan suaminya Mereka berdua memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari pemukiman penduduk Mereka pun selalu baik terhadap tetangga di sekitar mereka Keesokan harinya, Dani yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan Akhirnya menjalani hukumannya di penjara selama 10 hari Istri Dani yang tengah hamil besar menengok keadaan suaminya yang sedang menjalani hukuman Ayah Dani yang mengantar menantunya merasa kesal kepada Dani karena ia di penjara Ia juga kesal kepada Nayak yang sama sekali tidak takut terhadap nama besarnya Dan membiarkan putra seorang menteri di penjara Setelah menjalani hukuman selama 10 hari, Dani keluar dari penjara Ia mulai merencanakan untuk membalas Nayak dengan menyebar video dari handphonenya ke media sosial Setelah video tersebut viral, seluruh keluarganya merasa kecewa terlebih lagi Suguna Setelah mengetahui berita itu, ia langsung mendatangi kantor polisi Dan langsung ditegur oleh Konda Daram tentang apa yang terjadi Dan hal itu akan membuat Nayak dan hari ini diskors dari tugasnya Dani sengaja datang ke kantor polisi dan mengejek karena Nayak akan diskors Nayak meminta Konda Daram untuk mencari kebenaran dari rekaman yang telah dibuat oleh Dani Ia juga mengatakan hal ini tidak adil karena Dani kebal terhadap hukum Ia bisa melakukan apa saja setelah melakukan banyak kesalahan Konda Daram hanya terdiam karena ia tahu apa yang dikatakan oleh Bemla Nayak adalah benar Maka ia membiarkan Nayak pergi menenangkan diri Suguna yang berada di sana berusaha menenangkan hari ini Dan memeluknya karena hari ini pun ikut terbawa dalam kasus video ini Suguna menenangkan Nayak suaminya dan mengajaknya kembali ke rumah mereka Dan mencoba menghalangi Dani yang saat itu ada di depan kantor mereka untuk mengejek Nayak Saat di rumah Nayak memperingatkan Suguna untuk tidak mencari masalah dengan Dani dan Nagaraju Seorang pemilik bar terbesar di desanya Nayak yang dijemput Konda Daram harus menjalani hukuman di penjara Tapi Suguna tidak menuruti keinginan suaminya Ia malah mendatangi bar Nagaruju dan mengosongkan barnya dengan kuasa yang dimilikinya Dani semakin menjadi Ia mendatangi Konda Daram mengejeknya dengan apa yang telah terjadi dengan Nayak Kasus Nayak pun telah sampai ke kepala Departemen Polisi Dan bekasnya sedang dipelajari mereka Setelah mengundurkan diri dari jabatannya Nayak datang ke bar Nagaruju Dengan membawa sebuah peledak dan sebotol minuman keras Di halaman bar Nagaruju ia merakitnya dan tiba-tiba ia membakarnya hingga pengunjung bar Nagaruju pergi dari bar meninggalkannya termasuk Nagaruju dan juga putranya Hingga tak lama kemudian bar Nagaruju dilempar dengan peledak oleh Nayak Mengakibatkan bar tersebut meledak dan hancur lebur bersatu dengan tanah Hal itu membuat Nagaruju dan putranya mengalami luka-luka Tapi Nayak sama sekali tidak peduli Setelah menghancurkan bar Nagaruju Nayak meninggalkan tempat tersebut menggunakan bus Nagaruju yang mengalami luka bersama putranya dikunjungi oleh Dani Saat Dani datang mereka mengajak untuk menghancurkan Nayak melalui Suguna istri Nayak Tapi Dani sama sekali tidak setuju dengan mengaitkan masalah ini kepada istri Nayak Dengan kesal ia meninggalkan ruangan Nagaruju begitu saja Namun Nagaruju yang licik mencoba menghubungi ayah Dani untuk menghasutnya agar memfitnah Suguna istri Nayak yang bisa membuat Nayak hancur Dani yang mengetahui Nayak menghancurkan bar Nagaruju langsung menyusulnya di bus yang Nayak tumpangi dan menantangnya Ia mengatakan kalau tidak akan pernah merasa takut bila hal yang dilakukan untuk mengancamnya Konda Daram mendatangi rumah Nayak dan menanyakan tujuannya membakar bar milik Nagaruju Nayak tidak mengiakan bahwa hal yang ia lakukan adalah untuk menggertak Tapi ia melakukannya agar Dani tidak lagi menjadi supplier minuman keras pada bar tersebut Karena ia merasa kecewa karena Dani yang kebal terhadap hukum Ia kecewa karena nama besar ayahnya Dani bisa semena-mena terhadap hukum Dan Nayak sama sekali tidak mengindahkan sebuah perintah Konda Daram untuk membatalkan FIR yang telah ia buat Walaupun ia sadar buntut dari persoalan ini akan melebar panjang untuk hidupnya Setelah mendengar pernyataan Nayak Konda Daram mulai berpikir dan membenarkan apa yang diucapkan oleh Nayak Karena selama ini Dani dan keluarganya kebal terhadap hukuman karena jabatan ayahnya Ia mulai melancarkan serangan kepada Dani dengan mengambil mobil Dani dan menuruni di tengah jalan Menjadikan bukti kalau Dani membawa minuman keras sebanyak 300 liter Menggunakan mobil pribadinya tersebut Karena ayah Dani yang tidak terima Dani mendapat perlakuan seperti itu Ia tahu Konda Daram telah mengambil mobil putranya dan membiarkan putranya begitu saja di tengah jalan Ia langsung mendatangi Jevan Kepala Departemen Kepolisian Dan membuat laporan palsu yang memfitnah Suguna dan mengatakan Suguna merupakan penyelunduk madu mentah Ia memberikan artikel palsu yang sudah ia siapkan Karena ia mau Nayak hancur bersama keluarganya Ia melakukan hal itu tanpa sepengetahuan Dani putranya Kali ini Suguna yang ditangguhkan dari kantor tempatnya bekerja Nayak membawa istri dan anaknya meninggalkan rumah mereka dan menyembunyikan sementara Suguna untuk keselamatan mereka Tak berapa lama Nayak dan istrinya meninggalkan rumah Beberapa orang datang ke rumahnya dan memeriksa semuanya Namun mereka tidak menemukan Nayak maupun istrinya Hingga mereka mendapatkan informasi dari penjaga kedai kopi Kalau Nayak telah membawa istri dan anaknya pergi dari rumah mereka Dan kemungkinan mereka menuju Tanda Simhadri Gudem Tak jauh keberadaannya dari desa yang mereka tempati saat ini Mendengar hal itu mereka langsung menuju desa tersebut dan melihat Suguna berada di pasar Tanpa membuang waktu mereka langsung bergerak sesuai perintah Chandran Rau Mereka mengambil HP milik Suguna dari tas Suguna di pasar Dan langsung berlari menghindari kejaran penduduk desa Pencuri HP Suguna pun menghubungi Nayak dan mengatakan ia adalah orang suruhan Dani Yang diperintahkan untuk menangkap Suguna Nayak yang mengetahui HP Suguna berada di tangan orang lain Berpikir Suguna berada dalam bahaya Dengan mengendari motor Ia ke kantornya mengambil kunci mobil milik Dani Dan mengendarainya dengan kencang untuk menuju rumah Dani dan juga anak buahnya Sampai di sana ia menghajar semua orang yang ia temui Hingga ia akhirnya bertemu dengan si pencuri HP Suguna Tanpa banyak membuang waktu ia langsung menghajarnya tanpa henti Dan mencari keberadaan Dani Tak berapa lama Dani datang dan merasa bingung rumahnya begitu berantakan Melihat Dani datang Nayak langsung menyerangnya tanpa bisa mendengarkan penjelasan Dani Hingga Konda Daram datang dan melerai mereka Ia mengatakan bahwa anak dan istri Nayak dalam keadaan baik-baik saja Ia sudah menemui mereka dan dengan penuh kemarahan Karena Dani berani menyentuh keluarganya Nayak membakar mobil Dani yang telah ia bawa dari kantor polisi tadi Melihat hal itu Dani sangat marah dan menyerang Nayak kembali Tapi Nayak yang penuh dengan kemarahan hampir memutuskan tangan Dani Konda Daram memperingatkan Dani untuk berhati-hati karena Nayak adalah kokil Allah Dani mengendari mobilnya sendiri tapi di tengah perjalanan mobilnya mengalami kerusakan hingga ia harus berjalan Sampai ia bertemu dengan pengembala kambing ia pun duduk di samping pengembala kambing tersebut Kemudian ia bertanya dengan pengembala kambing tersebut apa yang dimaksud dengan kokil Allah Pengembala itu kemudian mulai bercerita 15 tahun lalu hutan ini sebagian dijadikan sebagai kontraktor dan mereka mendidikan kantor pengawas di daerah pinggiran desa Mereka mengolah pohon-pohon menjadi kayu dan kemudian dikirim ke kota Hingga hutan menjadi gundul semua penduduk dijadikan buruh oleh mereka Tapi suatu pagi mereka tiba-tiba menculik tiga orang gadis untuk menjadi pemuas napsu mereka Keluarga para korban selalu memohon pada semua kontraktor Tapi mereka tidak memedulikannya hingga datang Nayak yang baru saja tiba Ia langsung membunuh para kontraktor dengan tangannya sendiri Bahkan ia membunuh mereka satu persatu dan membebaskan tiga wanita yang mereka culik Semenjak itu Nayak disebut sebagai kokil Allah yang merupakan penyelamat mereka Dhani yang sudah mendengar cerita tersebut berjalan menuju rumahnya dan meninggalkan pengembala kambing itu begitu saja Hingga sampai di rumahnya ia langsung menikmati makan bersama istri dan juga ayahnya Dalam kesempatan itu ayahnya mengatakan kalau ia yang telah menjebak Suguna Mendengar hal itu istri Dhani merasa kecewa dan mengatakan kekecewaannya kepada ayah mertuanya Tapi ayah Dhani malah marah dan membanting piring makanannya dan meninggalkan ruangan tersebut Ia langsung menemui kepala departemen kepolisian untuk mempercepat penangkapan Suguna Saat Nayak dan Suguna tengah duduk bersantai tiba-tiba beberapa polisi datang dan mengatakan kalau Suguna harus segera menyerah Mendengar hal itu Suguna mengambil putranya dan bergandengan dengan Nayak untuk menyelamatkan diri Tapi gandengan tangan Nayak terlepas dan ia kehilangan Suguna hingga ia langsung menghajar salah satu anggota polisi dengan membabi buta Namun kepala departemen mencegah Nayak untuk tidak brutal terhadap anggotanya Dan tidak menghalangi mereka membawa Suguna Mereka pun membawa Suguna dengan menggunakan mobil Nayak langsung mendatangi rumah orang tua Dhani dan ayah Dhani sudah menyambutnya Ia menyembunyikan sebuah pistol di balik tubuhnya dan saat Nayak datang langsung menodongkan pistolnya ke arah Nayak Ayah Dhani langsung menelpon Dhani Mendengar Nayak memegang ayahnya dan berencana melukai ayahnya Dhani mengajak Nayak untuk bertemu dan menyelesaikan urusan mereka Nayak pun menerima tantangan itu dan pergi meninggalkan ayah Dhani Tak berapa lama anak buah ayah Dhani datang dan meminta mereka untuk melindungi Dhani dan memenangkan pertandingan ini Namun ia tidak menyadari kalau menantunya mencuri dengar semua pembicaraan tersebut Nayak dan Dhani terus mengendarai kendaraan mereka masing-masing ke tempat yang mereka tentukan Setelah sampai dengan penuh kemarahan Nayak menyerang Dhani Hingga ia tersungkur Namun mereka sama-sama kuat hingga sulit untuk dijatuhkan Hingga saat Nayak terpental tiba-tiba bagian belakangnya ditusuk oleh dua pedang sekaligus Dan mengenai bagian pinggang Nayak Namun ia masih terus mencoba bertahan dan kembali menghajar Dhani Beberapa serangan berhasil mengenai Nayak dan mendapat kesempatan itu Nayak langsung kembali diserang bertubi-tubi Hingga Nayak pingsan dan terjatuh di tempat sembayang Melihat Nayak tidak lagi bangkit, Dhani dengan sombongnya mengatakan bahwa ia adalah kokel Allah dan menggantikan Nayak Tapi salah seorang penduduk datang dan langsung memecahkan kendi berisi susu yang langsung mengenai wajahnya Dan membuatnya bangkit lalu langsung menyerang Dhani kembali Kali ini Nayak yang menghajar Dhani terus menerus hingga ia berhasil memegang tangan Dhani dan mau mematahkannya Namun istri Dhani datang dan memohon kepada Nayak Ia juga mengatakan kalau dirinya adalah salah satu gadis yang ia selamatkan 15 tahun yang lalu Nayak pun memperingatkan Dhani agar bersikap baik kepada istrinya Nayak dan Kanda Daram menghadap atasan mereka dan mencoba menjelaskan semuanya yang terjadi Begitu pun juga dengan Dhani, ia mengakui semua kesalahannya kepada pengacaranya dan menceritakan hal yang sebenarnya yang ia alami dan membenarkan semua tindakan Nayak adalah benar Ia yang telah bersalah selama ini tapi ia hanya berusaha menutupi kesalahan dirinya untuk mempertahankan ego yang ada di dalam hatinya Persoalan pun dianggap selesai oleh kedua belah pihak Hingga akhirnya Dhani mengundang Nayak Mendapat undangan itu Nayak langsung mendatangi rumah Dhani yang meminta maaf langsung kepada Nayak Hingga mereka akhirnya bernamai dan film pun selesai Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Dukung selalu SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Sampai ketemu lagi Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum